Halo semuanya, balik lagi sama aku, Snul Oke, di video kali ini kita akan mereview deodoranya Oriflame yang seri Actifel Jadi disini aku punya 2 produk Actifel deodorant yang warna ungu sama yang warna pink Seperti ini Nah, sebenarnya aku juga pernah mereview deodorant Oriflame itu yang Actifel yang warna biru, linknya ada disini Kalau nggak ada disini, nanti ada di description box gitu ya Oke, langsung aja nggak usah lama-lama Seperti biasanya atau seperti yang kalian tahu Yang mungkin udah punya ataupun pengguna gitu ya Packagingnya tuh seperti ini, biasa Biasa Kalau yang dulu itu kayak gini loh teman-teman Melangkung gini, kayak buah pir gitu loh Tapi kalau yang sekarang, generasi yang terbarunya Itu kan lurus aja seperti ini Terus Gini ya, aku jadi bingung dia mau mereviewnya tuh gimana Ini kan warna pink Ya, sama aja intinya perbedaannya tuh pink sama ungu gitu ya Dari segi tag agingnya Nah, seperti ini Terus Jujur aja, ini yang warna pink itu sering banget aku pakai Ini everyday ini aku pakai Makanya disini udah basah kan ya Kelihatan nggak? Nah, itu udah basah, udah tumpah-tumpah Nah, kalau yang ini Ini baru Barusan banget aku buka Jadi first impression gitu ya Dan untuk tekstur maupun aromanya Seperti biasa, aku kalau mereview Apa namanya? Deodoran itu Pasti aku olesin di tangan Nggak mungkin nggak langsung gini Jadi, untuk yang pink dulu Oh, gini Untuk yang pink Aku olesinnya gini Dikit aja ya Dan untuk yang ungu Sama aja sih sebenernya Sebenernya gini deh Oh, bentar-bentar Masih keras banget Tuh, tuh, tuh Yang sebelah sini ya Nah Oh, jadi Ini ya Sama-sama teksturnya tuh sama temen-temen Tuh, sama Jadi yang perlu kita kupas adalah Seperti apa sih baunya gitu Nah, baunya untuk yang ungu Ini ungu Ini kalau aku mendeskripsikan tuh Seperti Bedak bayi gitu loh temen-temen Kayak bedak bayi Kalau nggak shampoo bayi Juga bedak bayi Pokoknya Wanginya itu ya Lembut-lembut Lembut tapi kuat gitu loh Tau nggak sih? Lembut tapi kuat Dan Lebih dominan ke shampoo Ataupun bedak bayi Untuk yang warna pink Bentar Untuk yang warna pink Itu jauh lebih segar Dibandingkan yang warna ungu Intinya yang pink itu Jauh lebih segar ya temen-temen Kalau yang ini lembut Yang ini Sebenarnya sama-sama lembut Cuman Kalau yang pink itu Lebih kesegar Jadi kita akan Bahas tentang Produk aktifal ini Ini aku udah punya Catatan kecil Sini Jadi setiap aku mau Mereview itu aku tuh Mempelajari dulu gitu ya temen-temen Kayak Seumpama aku memang pakai Ini Rasanya kayak apa Rekam date apa Enggak itu pasti Intinya itu tuh Jujur dari Pengalaman pribadi aku Karena Kalau kita mereview Kita kan nggak mungkin Ngarang ya Karena review dari kita itu Bisa jadi Bisa jadi digunakan orang Untuk Acuan Dia membeli produk Atau memakai produk Kayak gitu lah temen-temen Jadi bisa dipastikan Kalau Semua yang aku review Itu Aku yang pakai Gimana sih Aku pakai pribadi Paham lah ya Jadi tentang aktifal ini adalah Ini tuh Mengandung mineral protect Kompleks Yang artinya Bukannya artinya ya Yang bekerja untuk Menetralisil Ataupun menghambat Bau tidak sedap Itu adalah Bahan utamanya Kemudian disini kan Kalau yang pink Yang itu aktifal Antibus 48 jam Dan aktifal Antibus Diodoran 72 jam Nah 72 jam Untuk yang Ungu ini Jauh lebih ekstrim ya Seperti Klaimnya ini ekstrim Jadi lebih tahan lama Yang ungu Dibandingkan yang pink Ingat ya Yang ini tuh Kayak segar Lebih kesegar Dan ini lebih kelembut Dan ini Gunanya itu Untuk Lebih mencerahkan Kelit ketia kita Dan ini Lebih melindungi Dari bau badan Maupun keringat kita Yang sangat-sangat berlebih Dan untuk Antibus Sendiri Itu Ini ya Kalau aku baca itu Manfaatnya Memberikan kesegaran Ketika digunakan Tapi memang sih teman-teman Kalau kalian menggunakan Produk oriflame Yang deodoran Ini itu benar-benar Segar banget Dan seharian Bisa awet Terus deh Kalau kalian pakai Entah itu mau yang Yang fokusnya Untuk Apa ya Memutihkan Ataupun Untuk yang Mencegah Bau badan Itu benar-benar Yang awet Bisa seharian Kalau kalian Enggak mandi pun Kalau kalian pakai pagi Sampai sore Itu bisa Bisa Apa ya Bisa awet Dan juga Kalian tuh Enggak bau Ketiak gitu loh Enggak bau Nah terus Ketika Kita udah Menggunakan Udah diaplikasikan Ke kulit kita Itu tuh Rasanya Keset Keset gitu loh Teman-teman Itu benar-benar Keset Coba Ini yang Enggak aku pakai Itu enggak Jadi buat kalian Semoga review Dari aku ini Membantu ya Intinya Enggak akan Banyak Yang aku bahas Bahannya Kalian juga bisa Searching Mungkin Atau bisa Baca sendiri Di balik Kemasan ini Jadi untuk Pengaplikasiannya Sedatakannya Tinggal dioles-oles aja Setelah mandi Seperti itu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk di like Dan juga di subscribe Channel ini Terima kasih